Oke selamat sore teman-teman semuanya Temu lagi dengan saya Surya MS Trade & Investment Hari ini tanggal 24 Desember 2021 Saya akan membahas untuk saham hari Senin teman-teman ya Hari Senin besok kan tanggal 25-26 Berarti tanggal 27 Desember 2021 Oke teman-teman hari ini IISG nya masih melanjutkan kenaikannya ya Beberapa saham-saham yang kemarin tertekan itu masih melanjutkan kenaikannya Nah sign of reversal yang saya lihat itu Apakah merupakan tanda-tanda bahwa akan ada window dressing untuk akhir tahun ini Oke baik teman-teman semuanya Sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting bahwa Saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu Di channel Youtube saya Yang ternyata ujung-ujungnya juga menawarkan titip dana trading Ataupun iklan-iklan lainnya seperti itu Terus kemudian teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu Yang menggunakan logo MS Trade ya Jadi MS Trade hanya ada channel yang seperti di video ini Dan juga ada satu grup Tapi sebenarnya grup itu sudah tidak saya aktifkan untuk komunikasinya Karena saya tidak cukup secara waktu seperti itu Terus kemudian disini saya sampaikan untuk teman-teman semuanya Bahwa saya ada channel Youtube supporter untuk member ya Member supporter untuk channel Youtube MS Trade Teman-teman hanya dengan Rp20.000 sebulan Untuk saat ini teman-teman bisa mendapatkan fasilitas Berupa loyalty badge Kalau teman-teman komentar saya akan langsung tahu Oh ini adalah supporter dari MS Trade Silahkan teman-teman request chart Ataupun apapun nanti akan saya bahas di video tersendiri Atau in the next videonya Seperti itu Oke baik teman-teman IHSG masih melanjutkan kenaikannya Beberapa saham juga ada sign of reversal Apakah window dressing yang banyak ditanyakan Itu akan terjadi di IHSG kita di akhir tahun ini teman-teman Baik teman-teman kita akan tengok dulu di sini IHSG nya Closingnya adalah di 6562,9 Atau naik tipis 7,349 Atau 0,11 point ya teman-teman Kita akan lihat di sini sekilas aja langsung Bahwa IHSG hari ini sebenarnya dia Sudah berhasil sentuh resistan dia di 6583 6583 namun demikian closingnya turun ya Jadi untuk resistan hari Senin besok itu adalah Di 6583 Untuk supportnya Sebenarnya supportnya itu Kita bisa gunakan hike kemarin bisa juga Karena hike nya hari ini Hike nya kemarin adalah sempat Gak sempat disentuh ya teman-teman Di 6555 Kemudian support berikutnya itu ada di Kisaran 78 retracement Atau ini adalah close nya kemarin Di 6535 Nah kalau kita lihat teman-teman Sudah sekitar 4 hari IHSG itu Sepertinya menjadikan area ini adalah sebagai support candle Yaitu di kisaran 78 retracement Atau di kisaran 6535 Baik Bahasan untuk IHSG cukup di sini Sekarang kita akan lihat dulu Saham-saham Pembentuk indeksnya ya Kita akan lihat dulu Di sini kita akan lihat market cap nya teman-teman Hari ini Cukup beragam ya Kenaikan ini beberapa saham utama 5 besar saham utamanya masih Merah teman-teman Unilever naik TPIA BBNI naik sedikit Kemudian Gunung Bayan naik sedikit aja Dan juga BRPT dan BBHI Oke Kenaikan ini gak seperti yang kemarin Yang mana lebih banyak yang kemarin Tapi gak apa-apa Kita akan kupas per masing-masing saham Dimana saya akan tunjukkan beberapa saham Memiliki sign of reversal Sekilas aja ya teman-teman Beberapa sign of reversal adalah BBNI Agro Breeze Unilever Indofood Harum Kemudian konstruksi Property terutama Property hanya BSD teman-teman ya Kemudian tower TOWR Antam Inco Tinsnya belum TKIM INKP Sementara itu yang bisa saya tambah Dan ini adalah weekend Nanti akan saya tambah bahasan lagi ya teman-teman Baik teman-teman Kita akan kupas per masing-masing sektor ya Saat ini ya Ya teman-teman untuk BBNI Ya seperti ini Untuk BBNI teman-teman bisa ngeliat Kisarannya di 6550 6600 Ini sepertinya adalah menjadi Support BBNI yang cukup kuat teman-teman Ini sepertinya menjadi support BBNI yang cukup kuat Karena area ini sudah Sering sekali disamperin oleh BBNI Dan ini adalah merupakan 38 retracement Dari trendnya BBNI Jadi 38 retracement ini sebenarnya merupakan batas Kalau misalkan dia closingnya Di bawah itu Itu biasanya ada target Ke 61 Tapi ternyata BBNI sejak tanggal 1 Desember Belum pernah closing di bawah 38 retracement Sebenarnya ini juga bisa menjadi patokan Untuk teman-teman Ketika satu saham itu terkoreksi turun Nah teman-teman perhatikan dalam trend kenaikannya Dengan menggunakan peak and true Fibonacci Peak and true Fibonacci adalah Fibonacci yang kita tarik dari Dua swing yaitu swing low dan swing high Dan bisa juga menggunakan trend based Fibonacci Nah kebetulan ini memenuhi untuk peak and true Fibonacci Dimana ini adalah swing low ini adalah swing high Dan juga bisa digunakan dengan Fibonacci trend based Ini trend based karena trendnya kejebol Nah disini berarti titik ini valid Maka 38 retracementnya adalah di area sini Dan BBNI cukup sering berada di area situ Mantul dari titik tersebut Baik sementara saya sampaikan Saya simpulkan bahwa untuk BBNI sekarang Dia sudah reversal Karena candlenya juga lebih tinggi dari kemarin Oke kemudian berikutnya adalah BMRI ya Teman-teman bisa melihat BMRI Ini masih belum bagus Ini istilahnya tertekan sampai bawah Jadi sebenarnya dia juga ada retest support ya Ini satu support yang dites Tapi sepertinya juga cukup kuat Di 6940 akhirnya kembali lagi ke 7050an Jadi teman-teman bisa hafalkan bahwa untuk BMRI Di sini ini adalah supportnya dan kemudian ini supportnya juga Di bawah ini support yang cukup kuat ya teman-teman Sehingga dia area situ dia mantul kembali Untuk BMRI juga sepertinya masih ngetes-ngetes support ya teman-teman ya Ini terlihat hari ini adalah low-nya mendekati low-nya selama Ya sekitar selama beberapa minggu ini ya Jadi ini masih cukup riskan untuk posisi dari BBNI Karena pertahanan dia saat ini Ini nyaris hanya ada di sini Kalau ini jebol berarti ini 38 retracement sebenarnya Dari trend dia naik tadi Sebenarnya kalau jebol di area situ ada target ke 61 Tapi sudah cukup lama Juga belum bercapek Karena dia juga masih ngetes-ngetes aja di 38 ini Istilahnya sebentar aja seperti itu Bisa jadi juga karena di area sini ada support ya teman-teman Di area ini Kalau kita perpanjang seperti ini Ini adalah area demand yang terbentuk Karena ada resistan sebelumnya Oh baik teman-teman berikutnya adalah BBKP Teman-teman bisa melihat secara candle juga kemarin oke Dan kemarin itu perlu yang namanya konfirmasi Dimana konfirmasi dijawab hari ini ya teman-teman Cuman kenaikan dari candle hari ini belum begitu bagus Namun demikian ini sebenarnya merupakan satu pesan Bahwa kemarin butuh konfirmasi Dan konfirmasi hari ini adalah naik Walaupun belum lebih tinggi dari kenaikan kemarin Nah untuk BBCA ini secara sinyal masih sama aja teman-teman Dia masih berada dalam satu rentang area yang sama ya Dia masih berada dalam satu rentang area yang sama Ya boleh dibilang itu adalah area konsolidasi dia Di sini Dari kisaran 7280 sampai 7450an BBTN juga sama teman-teman Ini secara sinyal juga masih seperti-seperti itu aja Masih gak kemana-mana saja Ya dia konsolidasi Saya lanjut aja kalau gak menarik ya Kemudian Bebang Danamon juga masih konsolidasi aja Nah untuk agro teman-teman perhatikan Ini kemarin saya sampaikan agro ini cukup Mampu, mampu bertahan lah seperti itu Lima hari ini mampu bertahan Di atas support dan kecenderungannya adalah membentuk higher low Atau titik low yang lebih tinggi Walaupun enggak-enggak ekstrim lanjut naik kayak gitu enggak Tapi setidaknya ya ada kenaikan low-nya atau close-nya Seperti itu sebenarnya ada satu pertanda bahwa ini saham pelan-pelan naik Atau bisa jadi mungkin ini adalah satu fase akumulasi Tapi akumulasinya adalah pelan-pelan dinaikkan juga Oke teman-teman yang menarik juga ini adalah Bang Breeze ya teman-teman udah 2 hari, 3 hari Hari ini Hari ketiga dia berada di supportnya Dan kenaikan harga hari ini melebihi Melebihi 2 candle kemarin Perhatikan hari Senin Silahkan dicatat di catatan Anda Masukkan ke watchlist pantauan Untuk Breeze ya Kemudian BTPS ini enggak kemana-mana Sama dengan kemarin saya skip aja BNGA masih berada di supportnya Masih uga-ugaan bergerak ya Seperti itu teman-teman Ya mungkin saja dia mungkin the next akan reversal Tapi untuk saat ini belum ada tanda-tanda tersebut Oke teman-teman saya lanjutkan bahasan bank digital Saya mulai dari Arto Teman-teman bisa melihat Arto kemarin Masih melanjutkan kenaikannya Dan hari ini sebenarnya Lebih tinggi ya Kenaikan dia Namun demin closingnya turun Nah kalau kita lihat teman-teman Arto Arto ini Kayaknya ngetes support MA3 ya teman-teman MA3 jadi kemarin biasalah Seperti itu kalau barang lari Jauh dari MA3 itu biasanya Juga bisa jadi akan ngetes MA3 nya Dimana MA3 nya itu di kisaran 17.200 Nah untuk Arto support yang cukup kuat Itu kisarannya sebenarnya ada di 16.300 Di atasnya ada 16.900 ya teman-teman Kalau kita tarik pick and throw Fibonacci Boleh Tapi sepertinya ini belum terkoreksi ke 23 pun belum Ya hari ini baru tes 23 aja teman-teman Jadi 17.100an seperti itu 23 retracement ya Kalau kita tarik Fibonacci pick and throw Baik teman-teman berikutnya adalah BGTG yang saya bilang kemarin terkoreksi Melewati 38 retracement Nih teman-teman The power of Fibonacci Saya sampaikan lagi The power of Fibonacci Ini saya menggunakan Fibonacci pick and throw Sebentar Saya bisa gunain pick and throw Dimana pick and throw itu terbentuk dari Ini adalah swing low teman-teman Dan disini adalah swing high Terus kemudian kita hubungkan dua titik tersebut Untuk membentuk Area-area Fibonacinya Dan kalau misalkan kita tarik Menggunakan Kita gunakan Fibonacci pick and Trend base Trend base Saya coba tarik Sepertinya juga bisa Trend base jebol Tapi jebolnya ini juga cepat sekali Di area Ya konsolidasi sebentar langsung jebol Kenapa? Karena dia naiknya kenceng Ya naiknya kenceng Dan tiba-tiba di puncak dia patah Seperti itu Nah itulah terjadi Penembusan Supportnya dia Support dari Trend base Fibonacci Kalau misalkan kita tarik Menggunakan trend base Fibonacci Memang dia udah jebol Menggunakan pick and throw Fibonacci Juga udah jebol Dan Seperti kebiasaannya Di Di Fibonacci Bahwa ketika closingnya Tidak kuat Di 38 Retracement Maka targetnya Antri kita Tidak di 38 Bisa langsung Ke 61 Ya Kenapa? Karena ya Kebiasanya seperti itu Di Fibonacci Dan Masalahnya kemarin adalah ARB nya Kemarin 7% Ya teman-teman BGTG BGTG itu kan kemarin ARB 7% Nah dibatasi 7% Sehingga penurunan kemarin Gak bisa langsung ke 61 Dan hari ini Nyampe 61 Teman-teman Langsung naik ke atas lagi Targetnya berapa Kalau misalkan dia mantul di 61 Maka ada target 310 Untuk BGTG Itulah The power of Fibonacci Yang teman-teman Sebenarnya ini sangat powerful Untuk teman-teman Fastrader BBYB Setelah kemarin Retest Resist Hari ini Retest support Dan Closingnya lebih tinggi Dari kemarin Tapi belum berhasil Ngetest resistan lagi Teman-teman Ini adalah Ya fase-fase Konsol juga Jadi setelah dia Nge-break Resist Dia ngetest resist lagi Konsolidasi Dan dia juga ngetest Supportnya Supportnya kebetulan Support Triangle yang saya bikin Seperti itu Kemudian Untuk BBY Ini adalah Masih konsolidasi juga Retrace Di area 23,6 Retracement BABB Seperti apa BABB kembali lagi Ke area awal Saya beli Teman-teman Dan Candlenya hari ini Adalah candle yang butuh Konfirmasi Ini udah berada di support Apakah Akan mantel dari support Kalau kita melihat Candlenya seperti ini Teman-teman Silahkan BABB Hari Senin Dipantau lebih ketat lagi BNBA juga demikian Teman-teman Ini ketika Dia terkoreksi Sampai 38 Retracement Sebenarnya Targetnya memang Di 61,8 Retracement Yaitu Di 2064 Namun demikian Sepertinya Nggak akan Kesitu Karena disini Ada Demand area Yang lebih Banyak Dan disini Sepertinya Orang-orang Sudah mulai berani Untuk positioning Untuk BNBA Terlihat dari Candlenya Yang Mana menunjukkan Perlawanan dari Bayer juga Sudah mulai cukup kuat Nah ini untuk Agro Yang tadi Saya bahas BNLE Masih tipis-tipis Saja teman-teman AGRS Sudah mulai ada Pergerakan Tapi tipis-tipis Saja Baca teman-teman Silahkan perhatikan Silahkan dicatat Bank digital Baca Bank Capital Indonesia Mulai ada Kemarin Candlenya adalah Butuh konfirmasi Dan hari ini Dikonfirmasi Kenaikan Untuk BBKP Tadi sudah saya bahas BEMAS Dia kemarin naik Hari ini terkoreksi lagi Sepertinya masih pada Take profit ya Nah Untuk AMAR teman-teman Hari ini Mulai ada perlawanan Nih Teman-teman Perhatikan untuk AMAR ya Ini saya Saya bacakan Kebiasaan di Fibonacci Ketika tidak kuat Tutup di 38 Retracement Teman-teman Ketika tidak kuat Di bawah 38 Retracement Maka targetnya adalah Di 61 Dan hari ini Kecapek Ini sama juga Karena dia Closingnya Tidak bisa lebih dari 7% Maka terjaga di 7% Sehingga target penurunan Dari Si AMAR ini Baru Bisa kecapek hari ini Dan dia Setelah nyampe target penurunan Di 61,8 Dia mantul ya Teman-teman Mantul Lanjutkan kenaikannya Itu adalah kebiasaan Di Fibonacci Oke Kemudian adalah DINAR Ini Dia kemarin naik Sampai 38 Retracement Tapi Tidak kuat lagi Hari ini juga Kenaikan sampai dari situ Juga tidak kuat lagi Memang 38 Retracement ini Masih menjadi Resistant Dan support dia Ada di 50 Retracement Saya lanjutkan berikutnya Bevin Ini Bevin dia masih Ini ya Setelah kenaikan Ketemu resist Dia ketemu supportnya Bermain di support dulu Dia kelihatan seperti itu Kemudian BJTM Kemarin Butuh konfirmasi Hari ini dikonfirmasi Lebih oke dari kemarin Namun demikian Masih kelihatan lemah ya Langsung aja ke BJBR BJBR juga kemarin Overshoot 61,8 Sudah supportnya Namun hari ini Masih belum Lanjut naik Ya teman-teman Yang gak menarik Saya skip-skip aja Seperti itu Oke kemudian Untuk ICE Kemarin cukup oke Saya sampaikan Namun demikian hari ini Ternyata 2-3 Retracement Belum berhasil Juga ditembus Turun sedikit Ya sepertinya Memang masih Bermain-main Di area supportnya Ya teman-teman Ingat perhatikan Resistant pertama 5720 Adalah penting Untuk ICE Kemudian adalah Untuk auto Juga masih belum Menguat Lebih lanjut Ya masih belum Menguat lebih lanjut Ini saya Kapus semua Di sini Resistant yang Perlu diperhatikan Kalau resistan candle Adalah di 1180 Dan resistan Fibonacci Adalah di Sekitar 1200 Kemudian untuk Access teman-teman Masih melanjutkan Kenaikannya Dia ada Resistant 1340 Kemudian untuk Unilever Silahkan Dicatat Teman-teman Kemarin Candlenya oke Walaupun Tidak begitu oke Maksudnya ada Shine of reversal Itu muncul kemarin Dan hari ini Dikonfirmasi MA3 Crossing up MA5 Harganya Hampir mendekati Resistant 4235 Ya teman-teman Perhatikan untuk Unilever Kemudian untuk Indofood juga sama Itu Sign of reversal Sebenarnya munculnya adalah Sudah kemarin Dan hari ini Hanya konfirmasi aja Teman-teman Kalau kita tarik Trend based Bukan trend based Kita tarik Fibonacci Biasa aja Kita bisa ngeliat Bahwa Hari ini Kenaikannya udah Ngelewati Resistant pertama Perhatikan Resistant kedua Sekaligus Adalah Merupakan MA200 Di Kisaran 6425 Nah teman-teman Berikutnya Adalah Garuda Food Teman-teman Perhatikan Dia nge-break Dari Konsol area Yang saya bikin Dia nge-break Dari konsol area Yang saya bikin Ini Kembali lagi Datas 23,6 Retracement Nah kita Lihat dalam Weekly-nya Weekly Monthly-nya Ternyata Oke ya Teman-teman Untuk Garuda Food Garuda Food Oke Seperti ini Pergerakannya Oke Ini sepertinya Memang secara Lebih bagus Dari Indofood Ataupun Unilever Teman-teman Boleh masukkan Ini sebagai List ya Kemudian Untuk ICPB Indofood Sukses Makmur Masih Konsol area Aja teman-teman Di area Ini Kisaran dari 8600 Sampai 88900an 8900an Masih Di area Itu Aja Kemudian Untuk Sektor Energi Ini Adalah Metco Teman-teman Masih Belum Mampu Naik Di atas 23 Retracement Ini Kalau Yang Trend Besarnya Kalau Trend Kecilnya Kita Boleh Tarik Walaupun Kemarin Terjadi Crossup MA3 Dan 5 Kalau Kita Cari Trend Pendeknya Ini Dia Saat ini Ketahan Di 23 6 Retracement Di Kisaran 48 Resistant Dia Ada Di 490 Selisih Dikit Aja Kemudian Untuk Elsa Teman-teman Ini Udah Dua Hari Candle Adalah Doji Butuh Konfirmasi Dan Karena Hari Ini Masih Tertahan Disitu Maka Dia Terjadi Crossup Signal Atau Sinyal Penembusan MA3 Dan 5 Hari Ini Perhatikan Hari Senin Kemudian Untuk Akra Setelah Terkoreksi Cukup Dalam Dua Hari Kemarin Mantul Namun Demikian Hari Ini Juga Masih Belum Mampu Untuk Naik Teman-teman Perhatikan Akra Modelnya Kadang Membentuk Satu Price Channel Yang Cukup Oke Apakah Kita Akan Mendapatkan Price Channel Itu Kita Coba Bikin Kita Coba Bikin Price Channel Oke Kita Ambil Price Channel Untuk Saat Ini Dia Masih Berada Di Support Dan Mungkin Akan Ada Pantulan Perhatikan Di 4.150 Bagi Pecinta Akra Biasanya Memang Kalau Ini Saham Turun Berapa Lama Dan Biasanya Akan Naik Kemudian Untuk Perusahaan Gas Ini Termasuk Saham Yang Masih Mencari Support Teman-teman Perhatikan Untuk Support Masih Di 1.334 Baik Teman-teman Berikutnya Saya Lanjutkan Untuk Saham Sawit Ini Masih Mencari Support Ya Jelas Masih Mencari Support Support Perhatikan Support Tema 200 Di 9365 Kemudian Untuk LSIP Sudah Mulai Ada Reversal Menjawab Signal Yang Kemarin Menjawab Konfirmasi Yang Kemarin Karena Kemarin Adalah Candle Belum Sempurna Dojinya Masih berupa Seperti Shooting Star Seperti itu Konfirmasinya Adalah hari ini Kalau kita Tarik Vivo Kecilnya Maka Hari ini Berada di Resistant Berhasil Ngetest Resistant Pertama Perhatikan Resistant Kedua Di 1210-an Kemudian Untuk SIM Dia Tertahan Di Area Support Walaupun Belum Ada Pantulan Lebih Lanjut Walaupun Belum Ada Pantulan Lebih Lanjut Kalau Misalkan Saya Hapus Dan Saya akan Tarik Trend Base Fibonacci Di sini Trend Base Ada Dari Puncak Kita Tarik Kesini Dia Sudah Ketembus Terus Saya Tarik Fibonacci Di sini Di sini Bisa Kelihat Resistant Dari SIM Sudah Dites Kemarin Di 462 Perhatikan 462 Kemudian Untuk Sawit Sumber Masarana Atau SSMS Kita Bisa Lihat Dia Masih Tertahan Di Resistant Kalau Ini Trend Sebelumnya Di 992 Kalau Misalkan Kita Tarik Dari Trend Base Fibonacci Misalkan Kita Tarik Di sini Dia Sudah Tembus Boleh Kita Gambar Di sini Maka Resistant Dia Ada Di Kisaran 1.034 BWPT Juga Ini Berada Di Super Tapi Masih Belum Ada Kenaikan Kemudian Untuk Saham Batu Barah Untuk Harum Kemarin Sign of Reversal Dan Kelanjutannya Hari Ini Nah Kalau Teman-teman Pelaku Trader Cepat Ngelihat Kondisi Kemarin Harusnya Sudah Start Untuk Positioning Kemarin Dan Hari Ini Juga Untuk Harum Ini Sebenarnya Sudah Posisi Tinggi Karena Kemarin Di 9850 Itu Adalah Lownya Dan Bagi Teman-teman Pelaku Trader Trading Cepat Harusnya Masuk Sebelum Sampai Di 10.180 Karena Itu Adalah Resistant Pertama Dimana Hari Ini Dia Bisa Tembus Resistant Pertama Resistant Kedua Di 10.368 Dan Hampir Nyentuh 50 Retracement Di 1539 Biasanya Kalo Nyampe 50 Retracement Kemungkinan Akan Ada Take Profit Kemudian Untuk Adaro Masih Melaju Lagi Teman-teman Kita Lihat Manly Hiknya Adaro Di 2647 Hari Ini Ketemu Resistant Di 2212 Ini Mesti Melanjutkan Kenaikannya Jadi Untuk Target Target Gunakan Target Manly Jelas Disitu Gak Usah Pakai Target Yang Lain Kemudian Untuk Indo Tambang Raya Teman-teman Walaupun Pergerakannya Gak Kemana-mana Ini Masih Cukup Disitu-situ Aja Namun Hari Ini Ada Muncul Candle Doji Butuh Konfirmasi Hari Senin Oke Berikutnya Adalah PTBA PTBA Setelah Kemarin Sebenarnya Ada Sinyal Ini Penembusan M3 Dan 5 Hari Ini Sebenarnya Lebih Tinggi Kenaikannya Namun Demikian Closingnya Turun Ya Boleh Dibilang Akhirnya Sama Dengan Kondisi Kemarin Masih Butuh Konfirmasi Besok Kemudian Untuk Indica Dia Masih Cenderung Mencari Support Ya Teman-teman Cenderung Mencari Support Kita Lihat Coba Dalam Weekly Chartnya Ada Kisaran Support Kuat Di 1274 Kemudian Untuk Petrosi Hari Ini Juga Masih Cenderung Mencari Support Ini Kelihatan Juga Walaupun Dalam Daily Dia Sudah Kelihatan Berada Di Support Tapi Kalau Kita Lihat Sekilas Bentuk Seperti Ini Kalau Kita Lihat Symmetrik Memang Bagusnya Kalau Misalkan Dia Terkoreksi Dulu Karena Sepertinya Akan Membentuk Satu Pola Symmetrik Ini Seperti Head and Solder Seperti Itu Kisarannya Di Sekitar 1880 Tapi Kalau Misalkan Besok Dalam Waktu Dekat Mau Reversal Ini Juga Merupakan Titik Yang Mungkin Biasanya Saam Reversal Karena Ini Ma 200 Dan Secara Historik Harganya Banyak Mantul Di Area Tersebut Kemudian Untuk Doit Ini Juga Masih Mencari Support Support Secara Sekilas Bisa Mencari Support MBSS Kemarin 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 Minggu Kemarin Sempat Naik Kenceng Terus Retrace Terkoreksi Kita Bisa Ngeliat Koreksinya Kita Tarik Fibonacci Teman Teman Disini Kita Tarik Dari Oke Dari Dari Sini Aja Biar Trend Base Fibonacci Disini Koreksinya Dia Hari Ini Itu Melewati 23 Sehingga Support Berikutnya Di 985 Teman Teman Untuk MBSS UNTR Kemarin Oke Banget Hari ini Harusnya Oke Tapi Candle Lebih Sedikit Turun Lebih Sedikit Dari Kemarin Kita Lihat Apakah Ini Sudah Sampai Di 50 Retracement Ya Ya Ternyata Kenaikan Hari ini Adalah Tepat Sentuh Di 50 Retracement Jadi Mungkin Saja Untuk United Rector Ada Take Profit Dari Ini Teman Teman Kebetulan Besok Hari ini Kan Hari Terakhir Minggu Kemudian Saham Konstruksi Teman-teman Perhatikan Setelah Penurunan Sekitar 2 Minggu Hari ini Ada Candle Yang Menunjukkan Bahwa Penurunannya Sudah Mulai Berkurang Walaupun Belum Berhasil Closing Di Atas 910 Atau Hiknya Kemarin Namun Setidaknya Ini adalah Satu Pergerakan Yang Cukup Seragam Antara Saham-saham Konstruksi Teman-teman Bisa Lihat Untuk Adikarya Nah Disini Teman-teman Langsung Tarik Fibu Aja Dari Trend Terpendek Ya Kita Tarik Trend Fibu Nasi Big and True Untuk Adikarya Teman-teman Memang Resistannya Ada 940 Cukup Jauh 940 Jadi Kalau Teman-teman Berani Mau spekulatif Harusnya Hari ini Atau Kita Lihat Senin Aja Gak Apa-apa Wika Juga Sama Teman-teman Sepertinya Kalau Adikarya Konsolnya Sebentar Kalau Wika Ini Konsolnya Dia Sudah 5 Hari Teman-teman Supaya Lebih Menarik Untuk Wika Makanya Ketika Hari ini Naik Ada Sign of Reversal Ada Signal Dari Crossup MA3 Dan 5 Teman-teman PT PP Juga Sudah Konsol Tapi Candle Nggak Begitu Bagus Yang Bagus Ini Wika Kemudian WSKT Oke Setelah Konsolidasi Sekitar 6 Nge-break Candle Sebelumnya Jadi Paling Bagus Ini WSKT Kemudian Untuk BSD Teman-teman Dia Sudah Konsol 5 Hari Lebih Hari Ini Nge-break Ya Cukup Oke Resistant Candle Gunain Di 1036 Resistant Pertama Dari Vibonya Adalah 1050 Untuk Pakuan Masih mencari Support-supportnya Teman-teman Asri Masih Berada Di Supportnya SMRA Juga Masih Belum Dia Masih Ngetes Support-supportnya Di bawahnya Seperti itu Ya Di 61,8 Bahkan Sampai 78,6 Retail Semenari Ini CTRA Sebenarnya Sudah Berada Di Supportnya Tapi Masih Belum Ada Upaya Kenaikan Lebih Ya Teman-teman Kita Akan Lanjutkan Oke Kemudian Untuk Saham Telkom Teman-teman Ini Walaupun Tidak Turun Dalam Dia Juga Tidak Naik Lebih Tinggi Jadi Diam-diam Aja Nah Untuk Indosat Ini Sepertinya Banyak Yang Nungguin Teman-teman Kenapa Karena Indosat Sudah Sentuh Supportnya Support Sebelumnya Yang cukup Kuat Kita Lihat Dalam Weekly Nah Kalau Dalam Weekly Teman-teman Bisa Lihat Ya Sebenarnya Sudah Banyak Support Di area Sekarang Tapi Ada Support Yang lebih Kuat Sekitar 4785 Nah Kalau Kita Lihat Di Dalam Monthly Dia Terkoreksinya Sudah Sampai Berapa Kita Bisa Tarik Vibu Teman-teman Koreksinya Dia Sampai 38 Jadi Memang Ada Target Sampai Masih Ada Target Teman-teman Minima Di 50 Itu Kalau Di MA200 Di 5030 Kemudian 47 Ya Seperti Itu Kalau Kita Ngeliat Candle Monthly Sepertinya Memang Masih Akan Koreksi Candle Weekly Sepertinya Masih Akan Koreksi Minimal Kalau Kita Gunain Candle Weekly Maka Support-support Ada Di 5300 5200 5000 Sampai Sekitar 4800 Itu Adalah Untuk Indusat Weekly Kemudian Untuk Excel Saya Sampaikan Disini Sepertinya Masih Mencari Supportnya Di Kisaran 3030 Teman-teman Untuk Friend Hari ini Juga Mulai Ada Reversal Tapi Ini Kan Sudah Berapa Hari Ini Sebenarnya Muncul Candle Yang Butuh Konfirmasi Konfirmasi Hari ini Juga Belum Begitu Jelas Tapi Setidaknya Teman-teman Perhatikan Karena Sudah Tidak Tertekan Lebih Jauh Untuk TBIG Hari ini Breakdown Dari Supportnya Teman-teman Di 3800 Retracement Sehingga Ada Target Di 2880 Untuk TOWR Justru Hari ini Dia Setelah Konsolidasi Sekitar Dua Minggu Dia Berhasil Break 2300 Dan 3800 Retracement Perhatikan Teman-teman Ya Kalau Dia Break 3800 Retracement Di 1150 Kemudian Imas Masih Mencari Supportnya IMJS Juga Masih Mencari Support Saya Skip Saja Nah Kemudian Sahab Metal Ini Adalah Antam Hari Ini Dia Ada Pergerakan Ngetes Resistant Candle Di 2300 Perhatikan Resistant Candle 2300 Sampai 2310 Kemudian Ada 2335 Teman-teman Yang Bagus Bentuknya Adalah Inco Kemarin Sinyalnya Cukup Bagus Dan Konfirmasi Hari Ini Adalah Cukup Oke Sampai Melewati 1234 56 6 Candle 6 Candle Berhasil Dilibas Oleh 1 Candle Inco Hari Ini Yang Paling Bagus Kemudian Untuk Tins Masih Belum Begitu Bagus Masih Cenderung Mencari Support Untuk MDKA Memang Kadang Pergerakannya Berbeda Dengan Sektornya Jadi Ketika Sektornya Naik Justru Ini Turun Tetapi Ketika Dia Turun Sektornya Ini Turun Justru Dia Naik Teman-teman Perhatikan Untuk MDKA Memang Saham Tradingan Ketika Ketemu Resistan Sebaiknya Teman-teman Waspada Untuk Take Profit Karena Bisa Jadi Dia Akan Turun Seperti Itu Kebiasaan Seperti Itu Kemudian Untuk TKIM Ada Sign of Reversal Hari ini Walaupun Tidak Begitu Kenceng Karena Hanya Melahap Candle Yang Kemarin Tapi Setidaknya Teman-teman Perhatikan Ya Dan Tetap Sepada Juga Karena Ini Barang Juga Selama Ini Pergeranya Tipis-tipis INKP Juga Ada Sign of Reversal Juga Bagi Penggemarnya JSMR Masih Mencari Supportnya Teman-teman Untuk JSMR Untuk INTP Ini Ini sebenarnya Cukup Menarik Karena Tidak Terkoreksi Lebih Dalam Dan Cenderung Membentuk Satu Higher Low Walaupun Kemudian Resistannya Juga Belum Berhasil Dibreak Jadi Karena Dia Higher Low Cenderung Membentuk Satu Ascending Triangle Jadi Kalau Jebol Di 11700 Perhatikan Kalau Mau Masuk Sekarang Si Ya Setidaknya Antrinya Di Antri-antri Agak Bawah Kalau Masuk Di Harga Sekarang Tidak Begitu Menarik Karena Ini Adalah Di Resistannya Kalau Misal Mau Cari Sekitar Di 11500 11500 Baru Kemudian Atau Sekalian Nge-break Di Atas 11750 Kemudian Untuk SMGR Walaupun Sudah Mulai Flat Di Dasar Tapi Belum Muncul Juga Sinyal Yang Cukup Oke Oke Kita Lihat Nih Di Dalam Beaklinya Juga Masih Belum Cukup Oke Tapi Siapa Itu Kemudian Ini Bagi Pecinta Asa Dia Sudah Berada Di Support Juga Sudah Mulai Muncul Candle Buyer Yang Mulai Melawan Seperti Itu Perhatikan Perhatikan Untuk Resistan Dia Ada Di 3284 Kemudian Asa Ini Pelan-pelan Ini Juga Mulai Tidak Tertekan Lagi Terus Dia Pelan-pelan Mulai Membentuk Buyer Low Resistan Dia Ada Di Sekitaran 600 Itu Ada Resistan Pertama Sekaligus Merupakan MA200 Untuk Same Hari ini Cenderung Masih mencari Support Ya Teman-teman Gagal Naik Lagi Support Dia Sepertinya Memang Ada Di 380 EMT EMTK Terkoreksi Terkoreksi Lagi Tapi Koreksinya Masih Sangat Tipis Ya Kemarin Koreksinya Masih Sangat Tipis Koreksi Support Pertamanya Di 2230 30 Oke Teman-teman Saya Lanjutkan Untuk MPPA MPPA Masih mencari Support Lagi Teman-teman Dia Console Sebelumnya Malah Nge-break Hari ini Jadi Kita Gunain Weekly Dan Di Weekly Memang Serem Teman-teman Di Weekly Seperti Ini Dan Coba Kita Tarik Garis Ini Disini Nah Ini Sepertinya Ada Support Di 410 Teman-teman 410 Terus Kemudian Misalkan Dia Gagal Disitu Ada Di 350 Jadi Serem Turunnya Seperti Itu Ya Karena Memang Dia Secara Umum Dia Masih Downtrend Teman-teman Memang Harus Hati-hati Kalau Masuk Ke Saham-saham Yang Masih Cenderung Downtrend Untuk Multipolar Hari ini Akhirnya Ikut Turun Untuk Multipolar Memang Sekilas Kita Bisa Ngelihat Bahwa 430 Itu Resistant Jadi Kalau Di Area Situ Jangan Dihajar Dulu Tapi Dijual Dulu Area Situ Kalau Kita Lihat Ini Ya Sepertinya Kalau Misalkan Dia Mau Turun Itu Sampai Mungkin Sampai 370 An 370 An Itu Adalah Resistant Yang Bisa Kita Perkirakan Ya Teman-teman 370 An Tapi Kalau Misalkan Masih Turun Lagi Kira-kira Area Demand Yang Paling Banyak Di Kisaran 350 An Polanya Jadi Sideways Sebenarnya Kemudian LPPF Juga Bergerak Sempit Saja Teman-teman Ya Pergerakannya Sempit Saja Ini LPCK Saja Setelah Terkoreksi Di situ-situ Saja Ini Kuat Sekali Tidak Mampu Menembus 23,6 Retracement Di 1270 LPKR Juga Masih Di situ-situ Saja Jadi Tidak Ada Yang Menarik Biasanya Saya Cuma Multipolar Tapi Itu Sifatnya Trading Saja MLPT Hari ini Ada Nge-break Tapi Masih Belum Keluar Dari Konsul Area Ini Belum Ya Kalau teman-teman Oppositioning Harus Wajib Di bawah Untuk MTDL Kemarin Sebenarnya Oke 2-3 hari Yang lalu Tapi gagal Naik lagi Gagal Naik lagi Kita lihat dalam Weekly-nya Oke sih Dalam Weekly-nya Dalam Monthly-nya Oke Jadi Jadi Model-model Model MTDL Ini Adalah Buy on Bigness Ketika Dia terkoreksi Kalau Gitu Kita Gunain Trend Besarnya Memang Dia Belum Sentuh Di 3423 Atau 38 Retracement Ya Kalau Dia Misalkan Koreksi Dalam Teman-teman Perhatikan Apakah 38 Nya Sampai 3423 Atau 3320 Atau 50 Retracement Di 3250 Ya Diperhatikan Kemudian Untuk MMLP Teman-teman Ini Dia Terkoreksi Cukup Terkoreksinya Dia Cukup Terulang Berulang Maksud saya Sampai Di Kisaran 570 Atau Di 23 Retracement Yang Mana Sebelumnya Ini adalah Resistant Sekarang Jadi support Kalau Kita Lihat Koreksinya Dari Trend Diana Ini Ini Koreksi Dia Ini Di 38 Retracement Sempat Turun Tapi Kembali Lagi Di Atas 38 Retracement Yang Sebelumnya Itu Hampir Sampai Di 50 Retracement Ini Perhatikan Yang Warnanya Merah Kemudian Untuk SR Saratoga Setelah Kenaikan Yang Cukup Signifikan Terus Terkoreksi 2 Minggu Retracement Dia Sampai 38 Retracement Sentuh Sekali Di 3000 Saya Yang Lalu Dan Hari Ini Dia Sudah Mulai Ada Kenaikan Cukup 38 Retracement Pastikan Teman Teman Lihat Kalau Lihat Saham Yang Bergerak Tarik Terus Dia Mulai Ada Sign of Reversal Di Atas Teman Teman Tarik Fibonya Langsung Lihat Di 23 38 Perhatikan 38 50 Antrian Umumnya Di 50 Retracement Kemudian Untuk Saham Ayam Sekilas Naik Turun Seperti Itu Aja Teman Teman Bisa Lihat C-PIN Begitu Begitu Aja Java Begitu Begitu Aja Runtang Nya Sempit 1570 1600 Cuma 30 Poin Aja Teman Teman Kita Skip Aja Kemudian Untuk Saham Farmasi Teman Teman retrasement di 1560 kemudian untuk IRA yang saya bilang kemarin ini lebih menarik dari saham farmas yang lain ini juga terkoreksi, perhatikan sebelumnya bisa sampai 1970-an ya yang lainnya saya skip aja kalau gak ada yang menarik ini Mika mulai ada reversal juga SRAJ masih terkoreksi Rodia koreksinya pelan-pelan aja bahkan sampai 23,6 retrasement aja belum sahamnya masih terkoreksi seperti itu baik teman-teman saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, bahwa yes game masih lanjut naik, apakah ini adalah merupakan tanda-tanda dari window tracing, karena beberapa saham-saham blue chip yang kemarin macet gak bergerak, sekarang mulai ada pergerakan, kita akan tengok lagi hari Senin dan mungkin teman-teman ini adalah hari libur saya akan membuat bahasan lagi untuk mengisi hari libur besok terima kasih teman-teman semuanya selamat menikmati selamat menikmati